Intro Di masa pandemi seperti saat ini, tentu setiap orang ingin memiliki penghasilan tambahan dan berinvestasi bisa menjadi pilihannya. Namun yang menjadi pertanyaan, bukankah investasi itu perlu modal yang besar? Lalu yang bergaji pas-pasan, apakah bisa untuk berinvestasi? Jawabannya tentu bisa, apalagi saat ini sudah banyak produk investasi yang bisa dimulai dengan modal yang sedikit. Salah satunya dengan berinvestasi saham, di mana dengan modal Rp500.000 pun kalian sudah bisa memulai berinvestasi saham. Dengan modal tersebut, kalian juga bisa membeli satu lot saham BBRI, di mana saat ini saham BBRI ada di kisaran harga Rp3.700.000. Namun, yang perlu kalian tahu nih, setiap hal itu pasti ada resikonya. Begitu pula dengan berinvestasi. Nah, untuk itu, sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi, perhatikan dulu beberapa hal. Hal apa saja kah itu? Berikut penjelasannya. Pertama, menghitung pendapatan bersih bulananmu. Saat menerima gaji bulanan, kamu harus hitung dulu nih, berapa sih pendapatan bersih yang kamu terima setiap bulannya. Dan pastikan, total gaji tersebut sudah kamu potong atau kurangi, dengan tagihan bulananmu. Seperti pajak, asuransi, dan hal lainnya. Hal ini menjadi utama karena guna meminimalisir perhitungan gaji yang dapat. Kedua, membayar kewajiban yang kamu miliki terlebih dahulu. Sebelum pendapatan bersih kamu gunakan untuk berinvestasi, ada baiknya, kamu alokasikan pendapatanmu tersebut ke kebutuhan primer atau kewajiban yang harus kalian terpenuhi seperti pembayaran sewa kos atau rumah, pembayaran cicilan, pembayaran listrik, air, maupun hutang. Nah, kewajiban ini harus kalian selesaikan terlebih dahulu sebelum kalian berpikir untuk melakukan pengeluaran lainnya, terutama investasi. Selanjutnya, sisihkan uang kalian untuk dapat ditabung di awal bulan. Nah, untuk hal ini, kamu bisa menggunakan metode 50-20-30, di mana metode ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren bersama putrinya Amelia Warren dalam bukunya All Your World, The Ultimate Lifetime Money Plain. Di buku tersebut dijelaskan tentang cara bagaimana sih kita mengalokasikan dari penghasilan bersih kita 50% kekebutuhan pokok, 30% kekeinginan atau gaya hidup, dan sisanya 20% untuk menabung atau berinvestasi. Sebagai contoh, misalnya pendapatan bulanan bersih kamu 3 juta, maka kamu dapat mengalokasikan 1.500.000 kekebutuhan, 900.000 kekeinginan, dan 600.000 ke investasi atau menabung. Nah, alokasi 20% ini yang lebih baik jika kalian siapkan sejak awal bulan. Jika perlu, kamu juga bisa memisahkan rekening pengeluaran dan tabungan untuk memaksimalkan kondisi finansial. Namun, di samping kalian menabung guna dana investasi, kalian juga perlu nih memiliki dana darurat. Berikutnya, siapkan dana darurat. Salah satu hal yang perlu kalian persiapkan, yaitu dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu apa sih yang akan terjadi ke depannya. Contohnya, investasi kalian nih sedang turun. Di satu sisi, kamu tertimpa masalah, di mana mengharusan kamu mengeluarkan dana pada saat itu juga. Hal ini bisa menjadi beban untukmu yang tidak menyiapkan dana darurat, dan ujungnya dapat menambah hutangmu. Idealnya, dana yang dibutuhkan setiap orang itu berbeda. Bagi yang single, dana darurat yang diperlukan yaitu 3 bulan biaya hidup. Bagi yang sudah menikah namun belum memiliki anak, idealnya 6 bulan biaya hidup. Sedangkan, untuk yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka dana darurat idealnya yang dimiliki 1 tahun biaya hidup. Selanjutnya, pelajari tentang investasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, lebih baik kalian pelajari terlebih dahulu tentang profil resiko dari masing-masing instrumen investasi. Jangan sampai kalian salah pilih. Belajar lebih dahulu agar mengerti. Begitu pula bagi para pemula yang belum ada pengalaman dalam berinvestasi sebelumnya. Kalian perlu mencari referensi yang berhubungan dengan investasi. Dan untuk referensi ini, bisa nih kalian dapatkan dari internet, buku, ataupun menjalah. Dan pastikan sumber-sumber tersebut terpercaya. Pastikan pula keuntungan serta kekurangan dari tiap jenis investasi ini. Pastikan kamu dapat memperhitungkan potensi keuntungan, jangka waktu, dan tingkat resikonya. Pelajari pula instrumen investasi apa yang kamu inginkan karena bagian ini memerlukan analisis yang mendalam. Jika kalian sudah mempelajari semua ini, kalian sudah bisa nih menentukan jenis investasi mana sih yang sesuai dengan kebutuhanmu. Biasanya, untuk pemula, akan disarankan untuk investasi seperti emas, saham, dan reksadana. Selanjutnya, tentukan tujuan dalam berinvestasi. Hal ini sangat penting bagi kalian yang ingin memulai berinvestasi. Sebaiknya, tentukan dulu nih tujuan kalian dalam berinvestasi itu untuk apa. Sehingga, kamu jadi bisa menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi jika kamu memiliki pendapatan yang pas-pasan. Intinya, jangan pernah berinvestasi karena ikut-ikutan dan jangan memaksakan diri untuk berinvestasi padahal dana yang kamu miliki masih kurang untuk mencukupi kebutuhanmu. Jika ada dana yang berlebih, lebih baik kalian tabung atau gunakan dana tersebut untuk menambah skill yang kalian miliki. Atau gunakan untuk modal usaha kalian agar pendapatan kalian dapat stabil. Oke, saya Eva. Kita akan ketemu lagi di video-video edukasi lainnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar kalian terus dapat update video terbaru dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.